Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi Ajaran Islam lengkap mengaturnya Kehidupan manusia Kehidupan manusia Mencari rizkinya, usahanya Diatur oleh Islam Bisnisnya diatur oleh Islam Bagaimana cara mencari rizki Bagaimana cara menghasilkan rizki yang halal, yang baik Yang barakah Diatur oleh Islam Bagaimana niatnya, bahkan bagaimana doa-doanya Diajarkan oleh Allah Dengan ajaran Islamnya Bagaimana juga cara Menggarap rizki tersebut Cara mengelola rizki tersebut Cara mengalokasikan rizki tersebut Diatur oleh Allah dengan Islamnya Masya Allah Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya Bagaimana cara ketika bangun tidur Bagaimana cara ketika mau tidur Bagaimana cara bersuci Cara menjaga diri dari penyakit Dari kerugian Dari kecelakaan Dari kehinaan Di dunia dan di akhirat Cara menjaga diri dari api neraka Allah 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 subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada hamba-hambanya Bagaimana menutup aurat Bagaimana ketika membuka Bagaimana ketika Berumah tangga Bagaimana ketika menyendiri Bagaimana ketika Bergaul Dengan Semua lapisan masyarakat Dengan orang tuanya Dengan anaknya Dengan gurunya Dengan muridnya Dengan majikannya Dengan karyawannya Dengan pemerintahnya Dengan rakyatnya Dengan Tetangganya Dengan sahabatnya Masya Allah Bagaimana bergaul Dengan orang-orang Yang berbuat kebaikan kepadanya Bagaimana bergaul Dengan orang-orang Yang berbuat kejelekan kepadanya Bagaimana bergaul Dengan orang-orang Yang muslim Bagaimana bergaul Dengan ulama Dengan Awliya Dengan syuhada Dengan solehin Dengan ambiya Mursalin Alimussalat Wassalam Wabil khusus Dengan nabinya sendiri Sayyiduna wa maulana Muhammad Dan dengan gurunya sendiri Dengan orang tuanya sendiri Dengan suaminya sendiri Dengan istrinya sendiri Dengan anaknya sendiri Bagaimana bergaul Dengan Makhluk Allah yang lainnya Dengan malaikat Bagaimana bergaul Dengan bangsa jin Bagaimana cara bergaul Dengan syetan Itu diajarkan oleh Allah Pergaulan yang penuh Permusuhan Dengan syetan Dengan iblis Itu diajarkan oleh Allah Sama Mu'amalah Bergaul Tapi pergaulannya Penuh dengan permusuhan Masya Allah Kalau kepada selain Allah Pergaulannya penuh dengan rahmah Dengan kasih sayang Ya Diajarkan oleh Allah Jalla jalanu adat Pergaulan dengan para kekasih Allah Juga dipenuhi dengan ta'zim Dengan huk Dengan cinta Masya Allah Pergaulan dengan ulama Ya Pergaulan dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Juga ditambah Dipenuhi dengan ketaatan Nah Ini cara bergaul Diajarkan oleh Allah Jalla jalanu ahda Masya Allah Hatta Hal-hal yang sepelek Menurut kita Padahal ini urusan besar Cara kentut Ya Cara buang berat Cara bersucinya Cara batu Cara bersin Allah Allah Diajarkan oleh Allah Ya Diajarkan oleh Allah Masya Allah Mengatur raut wajah Kan Hatta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan Bagaimana senyum Bagaimana ketawa Diajarkan oleh Nabi Hatta menangis Sekalipun Ya Itu merupakan Ajaran dari Nabi Bagaimana menempatkan Tangisan Bagaimana menempatkan Senyuman Dan ketawa Nabi Nabi ajarkan Ya Nabi ajarkan Nabi contohkan Ya Nabi contohkan Apa yang Nabi Lakukan Dalam hidupnya Itu semua Usuah hasanah Contoh yang Mulia Bagi kita Itu adalah Ajaran Allah Jalla jalanu ahda Yang Nabi Lakukan Dan yang Nabi Ajarkan Kepada kita Semuanya Allah Hatta cara jalan Cara jalan Nabi kalau berjalan itu Beliau Cepat Jalannya Cara jalan Sekalipun Masya Allah Nabi ajarkan Ya Nabi ajarkan Allah Allah Cara duduk Nabi ajarkan Ya Cara duduk Nabi ajarkan Cara bangkit Dari duduk Nabi ajarkan Masya Allah Semuanya penuh Hikmah Dan faidah Dan tidak Menyalahi Aturan akal Maka ketika Buya ditanya Kalau orang sujud Ya Dari berdirinya Dalam sholat Lalu sujud Mana yang harus Didahulukan Ketika sujud Apakah menaruh Lutut Atau menaruh Tangan Ya Yang harus Didahulukan Walaupun Dalam Pembahasan Disini Ikhtilap Di kalangan Para ulama Tapi yang Ala akrab Yang lebih dekat Kepada akal Adalah Mendahulukan Lutut Ketika Mau sujud Dahulukan Lutut Lutut Lalu setelah Lutut Apa Dua telapak Tangan Dua telapak Tangan Dan menaruh Telapak Tangan Pun juga Ini ujung Tangan Harus sejajar Dengan Ujung Bahu Kita Apa Hikmahnya Faidahnya Hikmahnya Faidahnya Yang dimengerti Oleh akal Agama ini Diturunkan Untuk Menjaga Manusia Lahirnya Batinya Dari Segala bentuk Kecelakaan Dan kerugian Ya Juga Kehinaan Kalau Mendahulukan Tangan Dulu Ya Ini Tidak Tidak Lebih Kuat Dari Lutut Kan Kalau Tiba-tiba Tangannya Komper Maka Nanti Akan Lebih Berbahaya Karena Nanti Kepalanya Bisa Tersungkur Ketika Kepalanya Tersungkur Disini Ada Otak Ini Harus Dijaga Betul-betul Bahaya Lebih Patal Ketimbang Patah Tulang Ya Kalau Kepala Sudah Ya Pecah Pembunuh Darahnya Pecah Ini Bahayanya Luar biasa Ya Maka Rasulullah S.A.M. Mengajarkan Yang didahulukan Apa dulu Kalau didahulukan Lutut Aman Dan Kemungkinan Kemungkinan Bahaya Tapi Kalau Tangan dulu Rawan Rawan Pahami Oleh kita Apalagi Di dalam Ilmu Persilatan Dalam Ilmu Persilatan Ini Jangan Sampai Mendahulukan Tangan Ilmu Beladiri Kalau Mendahulukan Tangan Lalu Disapuk Tangan Kita Oleh Orang Lain Ini Bahayanya Fatal Beda Dengan Mendahulukan Lutut Jadi Mendahulukan Lutut Ini Akrabu Ilal Akli Ini Lebih Dekat Kepada Akal Walaupun Kalau Membahas Riwayat Oh Ini Ada Dua Kalul Ulama Itu Masalah Kalul Ulama Perbedaan Ulama Tapi Mana Yang Al-Akrab Ilal Akli Yang Akrab Yang Akli Adalah Mendahulukan Lutut Tangan Lutut Apa Tangan Jangan Mendahulukan Kepala Tangan Duhulukan Tangan Posisi Tangan Jangan Terlalu Dekat Lutut Kalau Terlalu Dekat Lutut Nanti Terjungkir Tidak Kepala Tapi Juga Harus Pas Di Bahu Kenapa Karena Ini Yang Terberat Itu Menahan Bahu Ini Menahan Bahu Nah Kalau Tangan Ini Pas Sejajar Dengan Bahu Maka Penyangga Itu Akan Kuat Tapi Kalau Di Bawah Bahu Di Dekat Lutut Tidak Akan Kuat Bahaya Atau Di Depan Bahu Juga Tetap Ini Tidak Akan Kuat Beda Dengan Di Bahu Tangan Tangan Ini Ini Akan Lebih Kuat Semuanya Penuh Dengan Hikmah Semuanya Penuh Dengan Hikmah Sesuai Dengan Akal Yang Sehat Kalau Akalnya Cerdas Akalnya Betul-betul Memahami Kepada Hikmah Daripada Tashirin Daripada Apa Syariat Islam Ini Bagaimana Allah Menjalankan Menerapkan Agama Aturan Hidup Kepada Hamba-hambanya Maka Pasti Akal Akan Menemukan Kesempurnaan Islam Akal Akan Takjub Dan Akan Akal Akan Berkata Subhanallah Maha Suci Allah Takjub Dengan Ajaran Islam Ini Subhanallah Tidak Tidak Akan Ada Kekuatan Akal Manusia Bahkan Akal Makhluk Yang Bisa Bikin Aturan Yang Sempurna Seperti Aturan Islam Tidak Akan Ada Maka Allah Membanggakan Islam Dengan Firmannya Inna Dina Sesungguhnya Agama Di sisi Allah Adalah Islam Siapa yang Berkata Allah Allah Inna Dina Inda Allah Sesungguhnya Agama Di sisi Allah Adalah Agama Islam Allah Ta'ala Berfirman Seperti itu Sedang Membanggakan Apa Islam 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 Yang Dibanggakan Oleh Allah Ada Apa Dengan Islam Ini Harus Diketahui Umat Harus Difahamkan Tentang Islam Iya Harus Difahamkan Tentang Islam Maka Ketika Rasulullah Sallallahu A'lihi Wa'li Wasallam Memahamkan Islam Kepada Manusia Yang Tadinya Memusuhi Nabi Memusuhi Islam Akhirnya Akalnya Hatinya Bertekuk Lutut Sujud Dihadapan Islam Mereka Masuk Islam Bukan Takut Oleh Pedang Nabi Mereka Masuk Islam Bukan Dirayu Oleh Nabi Mereka Masuk Islam Bukan Karena Ada Sogokan Dari Nabi Tapi Tapi Mereka Masuk Islam Karena Mereka Melihat Hakikat Keagungan Yang Akal Manusia Tidak Mampu Mencetuskan Aturan Seperti itu Tidak Mampu Kesempurnaan Ajaran Sehingga Allah Membanggakan Agama Amin